Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu menyeplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, Dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, Dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, Berkata kepadanya, Tuhan, Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonung-konung menemuklah angin ribut di danau itu, Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, Katanya, Tuhan, Tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, Katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, Setibanya di seberang, Yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami, Hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya katanya, Jika engkau mengesir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, Dan setibanya di kota, Diceritrakannya lah segala sesuatu, Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, Tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya, Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh, Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi, Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang, Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, Dan Yaakob di dalam kerajaan surga, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu menyeblah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, Dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alih taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, Dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang alih, Yaitu salah seorang muridnya, Berkata kepadanya, Tuhan, Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekolong-kolong mengembuklah angin ribut di danau itu, Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, Setibanya di seberang, Yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya katanya, Jika engkau mengusir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, Diceritrakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac dan Yaakob di dalam kerajaan surga, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling doa, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu nyeblah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genetlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, Dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyang-konyang menemuklah angin ribut di danau itu, Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, Jika engkau mengusir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, Dan setibanya di kota, Diceritrakannya lah segala sesuatu, Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, Tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang, Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu nyeblah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, Dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liam, Dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, Berkata kepadanya, Tuhan, Sehingga perau itu ditimbus gelombang, Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, Maka katanya, Tuhan, Tuhan, Tolonglah kita benasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, Yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya katanya, Jika engkau mengesir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, Dan setibanya di kota, Diceritakannya lah segala sesuatu, Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34, Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, Maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, Tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia, Dan memohon kepadanya, Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya, Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh, Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi, Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang, Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, Dan Yaakob di dalam kerajaan surga, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu nyeplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, Dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, Yaitu salah seorang muridnya, Berkata kepadanya, Tuhan, Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekolong-kolong menemuklah angin ribut di danau itu, Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, Katanya, Tuhan, Tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, Katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, Setibanya di seberang, Yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami, Hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya katanya, Jika engkau mengusir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, Dan setibanya di kota, Diceritakannya lah segala sesuatu, Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34, Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan jika Tuhan tahu, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pulau prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang, Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Dan Yaakob di dalam kerajaan surga, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu nyeblah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menimbulkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, Dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat, Dan berkata kepadanya, Guru, Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liam, Dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, Yaitu salah seorang muridnya, Berkata kepadanya, Tuhan, Hingga perahu itu ditimbus gelombang, Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, Katanya, Tuhan, Tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, Katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, Yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami, Hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya katanya, Jika engkau mengusir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, Dan setibanya di kota, Diceritrakannya lah segala sesuatu, Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiranglah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, Dan Yaakob di dalam kerajaan surga, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling doa, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu nnyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, Dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesus. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alih taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonung-konung menemuklah angin ribut di danau itu, Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya, katanya, Jika engkau mengesir kami, Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, Dan setibanya di kota, Diceritrakannya lah segala sesuatu, Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, Mereka pun mendesak, Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, Tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam, Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa, Sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada puluhan prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Maka ia datang, Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, Lalu nyeblah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaib. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alih taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liam dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyang-konyang mengembuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya, katanya, Jika engkau mengesir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritrakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, hiranglah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu nyeblah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekolong-kolong menemuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka sitan-sitan itu meminta kepadanya, katanya, Jika engkau mengesir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritrakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau taik. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu nyeplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak keseberang. Lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liam dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekolong-kolong mengembuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius bab 8 ayat 1 sampai 34 Setelah Yesus turun dari bukit orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum datang datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada puluhan prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya setelah Yesus mendengar hal itu hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham Isaac dan Yaakob di dalam kerajaan surga sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi lalu Yesus berkata kepada perwira itu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya maka pada saat itu juga sembuh hambanya setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu nyeblah demamnya ia pun bangunlah dan melayani dia menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit hal itu terjadi supaya genetlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya ia menyuruh bertolak keseberang lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya guru aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liam dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya seorang yang yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayaku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonyang-konyang menemuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita benasan ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya setibanya di seberang yaitu di daerah orang gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang keras sukon sitan menemui Yesus mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan maka sitan sitan itu meminta kepadanya katanya jika engkau mengusir kami suruh kami pindah ke dalam kawanan babi Yesus berkata kepada mereka pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi babi itu maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air maka larilah penjaga penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan sitan itu maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka matius bab 8 ayat 1 sampai 34 setelah Yesus turun dari bukit orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau tahir seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya lalu Yesus berkata kepadanya ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka ketika Yesus masuk ke Kapernaum datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada puluhan prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya setelah Yesus mendengar hal itu hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama sama dengan Abraham Isaac dan Yaakob di dalam kerajaan surga sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi lalu Yesus berkata kepada perwira itu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya setibanya di rumah Petrus Yesus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu nyeblah demamnya ia pun bangunlah dan melayani dia menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menembuhkan orang-orang yang menderita guru aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liam dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya seorang seorang yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayaku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekolong-kolong menemuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya setibanya di seberang yaitu di daerah orang gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang keras sukon sitan menemui Yesus mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu dan mereka itu pun berteriak katanya apa apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan maka sitan sitan itu meminta kepadanya katanya jika engkau mengesir kami suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu Yesus berkata kepada mereka pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi babi itu maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritrakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan sitan itu maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka matius bab 8 ayat 1 sampai 34 setelah Yesus turun dari bukit orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau tahir seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya lalu Yesus berkata kepadanya ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka ketika Yesus masuk ke Kapernaum datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya setelah Yesus mendengar hal itu hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham Isaac dan Yaakob di dalam kerajaan surga sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap disana akan terdapat ratap dan kertak gigi lalu Yesus berkata kepada perwira itu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam maka dipegang tangan perempuan itu lalu menyaplah demam ia pun bangunlah dan melayani dia menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita ketika Yesus melihat orang banyak mengalilinginya ia menyuruh bertolak keseberang lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya guru aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonung-konung menemuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya setibanya di seberang yaitu di daerah orang gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan sitan menemui Yesus mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya jika engkau mengesir kami suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu Yesus berkata kepada mereka pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka matius bab 8 ayat 1 sampai 34 setelah Yesus turun dari bukit orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau taik seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya lalu Yesus berkata kepadanya ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka ketika Yesus masuk ke Kapernaum datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya setelah Yesus mendengar hal itu hiram lah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham Isaac dan Yaakob di dalam kerajaan surga sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap disana akan terdapat ratap dan kertak gigi lalu Yesus berkata kepada perwira itu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam maka dipegangnya tangan perempuan itu launya pelah demam ia pun bangunlah dan melayani dia menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menimbulkan orang-orang yang menderita sakit hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya ia menyuruh bertolak keseberang lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya guru aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya seorang lain yaitu salah seorang murudnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekolong-kolong mengemuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya setibanya di seberang yaitu di daerah orang gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya tidak jauh dari mereka mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan maka setan setan itu meminta kepadanya katanya jika engkau mengusir kami suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu Yesus berkata kepada mereka pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi babi itu maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritrakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka matius bab 8 ayat 1 sampai 34 setelah Yesus turun dari bukit orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia maka datanglah seorang yang sakit kusa kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau tahir seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya lalu Yesus berkata kepadanya ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nusa sebagai bukti bagi mereka ketika Yesus masuk ke Kapernaum datangnya seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya setelah Yesus mendengar hal itu hiramlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama sama dengan Abraham Isaac dan Yaakob di dalam kerajaan surga sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi lalu Yesus berkata kepada perwira itu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu nyeblah demamnya ia pun bangunlah dan melayani dia menjelang malam dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menembuhkan orang-orang yang menderita sakit hal itu terjadi supaya genetlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya ia menyuruh bertolak keseberang lalu datanglah seorang alitaurat dan berkata kepadanya guru aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liam dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya seorang lain yaitu salah seorang murudnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonung-konung menemuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya setibanya di seberang yaitu di daerah orang gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasuk konsitan menemui Yesus mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya jika engkau mengesir kami suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu Yesus berkata kepada mereka pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritrakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka terjunah